Ibu kandung Betan Peto merasa tak dipedulikan, Ruben ungkap trauma onyo pada orang tua, berbahaya. Ibu kandung Betan Peto, Vivi mengaku merasa menjadi pihak yang tidak dipedulikan. Pasalnya, Vivi merasa ada jarak yang cukup jauh antara ia dengan sang anak. Meluruskan persoalan tersebut, Ruben onsu selaku ayah angkat Betan Peto atau yang akrabisapa onyo, mengundang Vivi untuk membahas hal itu. Secara empat mata, Ruben onsu mengajak ibu kandung Betan Peto berdiskusi dan mengobrol dari hati ke hati. Apa yang sebenarnya membuat mama Vivi dibedakan oleh kami? Tanya Ruben onsu. Vivi pun menjelaskan persoalan yang muncul selama ini, mungkin karena adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Hal itu membuat Vivi merasa berada di pihak yang kurang diperhatikan. Mungkin ada satu dan lain hal yang membuat kita kurang berkomunikasi dengan baik, makanya saya merasa berada di pihak yang tidak pernah diperhatikan. Tapi, saya merasa senang saya sudah diajak ke sini untuk membicarakan ini dengan bapak, hujar Vivi. Menanggapi hal tersebut, Ruben onsu lantas mengungkapkan bahwa selama ini, ia tidak pernah membeda-bedakan keluarga Betan Peto, baik ayah kandung maupun ibu kandungnya. Meski diketahui orang tua kandung Betan Peto telah berpisah, Ruben mengaku tidak pernah membeda-bedakannya. Namun, suami Sarwenda itu menjelaskan, memang ada beberapa hal yang membuat Betan Peto trauma terhadap orang tuanya. Saya jawab, ya, ma, sebenarnya tidak ada yang membedakan. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya membuat anak kita ini Betan Peto punya rasa trauma dengan kisah mama dan papanya, ungkap Ruben onsu. Ruben onsu menjelaskan, hal itu mungkin merupakan bentuk respon seorang anak atas apa yang ia rasakan dari hubungan orang tuanya. Mungkin ini adalah emosi dari orang tua, tapi impaknya ke anak yang menerimanya itu berbeda-beda, kata Ruben. Ruben pun membandingkan Betan dengan saudara kandungnya, Catherine, yang ia anggap bisa lebih dewasa menerima masalah orang tuanya. Mungkin Catherine bisa lebih dewasa menerima masalah ini antara mama papanya, ia lebih dewasa, akui Vivi. Tapi, berbeda dengan Onyo, Ruben onsu mengatakan Betan Peto memiliki jiwa yang lebih sensitif daripada saudara kandungnya tersebut. Tapi, kalau Onyo ini jiwanya sensitif, kata Ruben. Ruben mengungkapkan bahwa ia telah berkonsultasi ke psikolog untuk mengetahui karakter dan cara mendidik Betan Peto dengan tepat. Hasilnya, ia mendapati bahwa Onyo tidak bisa menerima didikan dengan cara dibentak. Bahkan, diceritakan Ruben, Onyo pernah memberitahu nama-nama yang pernah membentak dia. Salah satu contoh, anak ini tidak bisa dibentak dengan keras. Dia ceritakan semua nama-nama orang yang pernah membentak dia. Terang Ruben. Lebih lanjut, Ruben onsu menjelaskan, ia sama sekali tak berniat menjauhkan Betan Peto dari orang tuanya. Namun, Ruben mengatakan Betan Peto memiliki trauma mendalam terhadap orang tuanya. Anak Syah ini, anak kandung kalian yang saya urusin sebenarnya, bukan niat saya menjauhkan. Tapi traumanya Betan itu berbahaya. Kenapa? Dia bisa jadi tipe pebenci, pemarah, atau apa. Tapi, tugas saya dan isti saya menjadikan anak saya tidak boleh dibenci dengan siapapun. Dia harus sayang dengan mamanya, ibu kandungnya. Tapi, ketika saya ngomong begitu, dia benci sekali. Saya pernah bilang sama dia, kalau kamu tidak pernah nurut apa kata ayah, kamu pulang. Saya tidak mau punya anak yang durhaka dengan orang tuanya, mengungkap Ruben. Mendengar itu, Vivi hanya terdiam dan mengangguk-nganggukkan kepala. Tampaknya, ia telah memahami kondisi sebenarnya terkait Betan Peto.